Oke guys, balik lagi di channel Kono ExaCore Nah pada video kali ini saya akan memberikan kalian tutorial lagi yaitu Bagaimana sih cara mengubah tampilan status bar HP Android kita agar Menjadi full seperti tampilan status barnya HP iOS atau HP iPhone Tapi sebelum kita ke tutorialnya disini kalian bisa perhatikan Tampilan status bar HP saya masih seperti Tampilan originalnya status bar HP Android atau HP Xiaomi yang saya gunakan Oke tanpa persebasi atau tanpa banyak baca lagi langsung aja kita Gaskan ke tutorial penginstalan atau pemasangan status bar iOS atau status bar iPhone nya And check this out Oke langkah yang pertama kalian tinggal download saja aplikasi status bar nya Link nya sudah saya sediakan di bawah video ini atau di deskripsi video di bawah secara pre alias gratis Kalian jangan khawatir karena cara ini bisa digunakan di semua HP Android atau merek HP Android Setelah kalian selesai mendownload aplikasi status bar nya Jangan lupa juga buat kalian yang belum punya aplikasi set archipper ini Kalian download terlebih dahulu di Google Playstore Aplikasinya gratis Gunanya untuk mengextract file atau folder status bar yang saya berikan kepada kalian Oke jika semua itu sudah kalian siapkan kita buka aplikasi file manager kita masing-masing Atau aplikasi set archipper ini Lalu kalian cari tuh dimana dapat kalian menaruh file atau folder status bar nya Nah nama aplikasi status bar yang saya berikan kepada kalian kayak gini Status bar iPhone.zip ukurannya 12 MB doang atau 12 MB saja Langsung kita extract caranya kita pencet sekali Kita pilih extract here atau bahasa Indonesia nya itu extract disini Lalu kalian masukkan password nya Untuk password nya kayak gitu No bar huruf besar semua atau huruf kapital Jika sudah kita pencet oke Lalu kita tinggal buka folder yang barusan selesai kita extract Nah di dalam folder yang barusan selesai kita extract sudah ada aplikasi yang bernama status bar ios.apk Ukurannya 14 MB doang atau 14 MB saja cukup kecil Langsung kita pasang atau install Sebelum kalian menggunakan aplikasi ini alangkabeknya kita Menonaktifkan data hp kita masing-masing Baru kita buka aplikasinya Kita pilih ok Accept term of service kita checklist Kita pilih ok Kita pilih appear on top Kita cari aplikasi status geser ke bawah Status nya kita checklist Lalu kita reopen atau buka ulang aplikasi status nya Kita pilih accessibility atau bahasa nasinya aksibilitas Kalian pilih yang download apps Kita pilih status Kita checklist yang diatasnya saja yang dibawahnya tidak usah Lalu kita pilih ok Kita pilih izinkan Kita pilih titik 3 yang ada di pojok kanan atas ini Kita pilih izinkan atau low Kita pilih status setting yang paling atas Auto change status bar color yang paling atas ini Kalian tinggal checklist Kita geser ke bawah Nah disini kalian tinggal sesuaikan ukuran logo sinyal Logo baterai dengan ukuran layar hp kalian masing-masing Contoh punya saya segitu Jika sudah kita kembali Kita pilih note setting Disini kalian tinggal sesuaikan mau pake yang style ios 15 atau style ios 16 Saya sendiri akan pake style ios 16 biar ada dynamic island nya Jangan lupa juga kita sesuaikan dynamic island nya dengan layar hp kita masing-masing Jika sudah kita pencet kembali Kita pilih battery setting Kita checklist keduanya Kita kembali Enable 4G tag kita checklist Jika semuanya sudah selesai kita kembali ke layar utama hp kita masing-masing Sekarang kita tinggal aktifkan data hp kita masing-masing Nah logo 4G nya sudah muncul disini kalian bisa perhatikan Status bar nya sudah cukup bagus Dan juga tentu saja tembus akar disini kalian bisa perhatikan Saya membuka aplikasi whatsapp status bar nya sudah mengikuti Dan oke guys mungkin segini aja untuk video kali ini Buat kalian yang kurang paham bisa langsung komen di bawah Kalian stay tune dulu di channel ini karena di next video saya akan bagikan aplikasi GB Whatsapp versi paling terbaru Versi paling terlengkap dan terus saja versi paling teraman And seperti biasa thanks for watching see you next video saya cabut Goodbye I'll climb up a ladder with a hammer and a nail now nail it Well we worked so hard to build a little house together In the snow or the rain or the ice cold wind whenever No matter